Intro 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 Agak sedikit Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo Find X Akhirnya Sampai juga nih HP dalam Keadaan kebungkus rapi Dan dalam versi resmi Indonesia juga Disini ada diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama Memang lucu sih tapi Itu memang PT yang punya Oppo Kalau soal produksi-produksi Kayak ginian, karena ini Masih kebungkus plastik terus refleksinya Masih mantul-mantul gini kurang enak di light Kita sambil buka dulu aja plastiknya Jadi HP ini saya dapetin lewat Sistem pre-order ya, harganya 13 juta itu 1, 2, 9, 9, 9 ribu gitu Ya tapi samalah kayak 13 juta kembali Seribu perek, sebenarnya ada Dapet bonus juga, dapet Earphone bluetooth, ada kabel Vukvast charging, sama satu lagi Saya lupa tapi Bonusnya nggak dateng barengan sama HPnya sih Katanya nanti kirimannya baru bakal nyusul Ya tapi itu nggak masalah Di channel ini sendiri saya udah ngebahas Si FanX ini 2 kali ya Yang pertama kalau anda ingat Saya bahasnya pakai kertas agak sedih juga Yang di video kedua HPnya Saya pinjem dari temen yang udah punya dari Negara luar jadi ya Kali ini udah punya saya sendiri Dan saya beli sendiri Jadi bisa puas-puasin deh ngulik HPnya Nanti bakal ada satu video terakhir juga Soal HP ini yang bikin kesimpulan Apakah HP ini worth it atau nggak Itu mungkin formatnya lebih ke video review ya Tapi buat sekarang kita nikmatin dulu aja Proses unboxing kotaknya yang Yang kelihatan lumayan beda ya Sama HP-HP Oppo lain Biasanya kan HP Oppo itu warnanya putih Terus di sini ada gambar HPnya Tapi di sini simple banget Cuma ada tulisan FineX Di sini ada tekstur-tekstur gitu Kalau kita gesek-gesek gini ada bunyi gesekannya Terus wah ada bekas gesekannya sedikit juga Terus di sebelah kiri ada tulisan Oppo Di sini ada tarikannya Uh kayak kulit-kulit gitu ya Jadi mungkin buat nandain kalau HP ini memang mewah gitu ya Dan memang mewah sih dengan harga 13 juta Kalau nggak mewah sih gawat juga Di bagian atas sama bawah nggak ada apa-apa Di bagian belakang nggak ketulis apa-apa juga Saya jadi inget sama iPhone gitu Di kotaknya jarang banget ada ketulis fitur-fitur unggulannya Mungkin dia mau bilang ya udahlah ya ini iPhone Jadi nggak perlu banyak dijelasin Dan mungkin Oppo juga mau mirip-mirip kayak gitu kali Ya udahlah ya ini FineX nggak perlu banyak dijelasin lagi Udah banyak banget yang dijelasin Jadi langsung buka aja kotaknya Di sini kita ngeliat sedikit ada ukuran RAMnya Yang punya kapasitas 8GB Dan di sini ada ukuran memori internalnya dengan kapasitas 256GB Terus kita pesennya warna Glacier Blue punya Dan itu aja sih sisanya yang biasa alamat-alamat Dan pakai Qualcomm Snapdragon 845 Sekarang kita langsung rusakin aja segelnya Oke di sini ada tulisan Jangan terima kalau segelnya rusak Sekarang kita rusakin Biar nggak diterima lagi Oke Tugasnya udah kelar Kita taruh di sini dulu Bisa Bisa Oke Jadi ini adalah Oppo Find X Kita taruh di sebelah Kanan dulu Di sini Nanti kita baru lihat HPnya Sebenarnya HPnya mah udah mungkin udah sering dilihat kali ya Mungkin isi kotaknya yang lebih bikin penasaran Di sini ada Hmm Rapet Hmm Susah loh Sip Terus di dalam sini ada harusnya Ada casing nggak ya? Wih Ada casing Ya 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 Casing ini salah satu bagian yang Bikin penasaran sih Jadi Casingnya kayak gini Dia bukan dari plastik Tapi Agak keras gitu sih Jadi saya jadi agak takut buat Nge cook lama-lama Takut patah gitu Ini kayak kaca Digabung plastik Atau ini Plastik karet yang bener-bener tebel gitu Pokoknya Ini nanti baru kita pasang pas Udah kita buka plastik yang ini ya Itu lumayan menarik Di bagian atasnya nggak ada penutupnya di bagian bawah Bagian bawah juga nggak ada Biasa bagian bawah kan cuma ada lubang-lubang Buat Apa itu namanya? Buat Apa itu namanya? Jadi Ngeblank gitu Ya Ada colokan buat USB Type-C, headphone jack dan lain-lain Tapi di bawah sini nggak ada apa-apa Di atas ini juga lebih kosong lagi Jadi casingnya aja udah lumayan Unik lah Terus di sini ada Wih dih Jarang-jarang loh HP dikasih Jadi Jarang-jarang HP baru kita dikasih kayak Kain microfiber Serasa beli kacamata aja Jadi ini buat ngelap HPnya Oke Terus di sini ada adapter dari USB Type-C Ke Slot headphone jack Karena HP ini nggak punya headphone jack Terus di sini ada apa lagi ya? Ini sih yang saya agak bingung ada kayak lambang-lambang Hmm Susah kelihatan ya kalau kamera kayak gini Ya bening lagi Ya ini kayak ada lambang-lambang Stempel logo apa gitu lah Tulisannya Find X Sama ada astronomi-astronomi gitu Mungkin biar kelihatan lebih Scientific kali Entahlah Tapi itu Tambahan yang lumayan unik Tapi kayaknya nggak bakal saya tempelin di HPnya Di sini ada Petunjuk penggunaan Yang simpel banget Oke Product laser kelas 1 Oke Terus di sini ada kartu jaminan Ini kalau HP yang agak beda gini Unboxingnya juga memang lebih beda Lebih asik gitu rasanya Terus di sini Ada SIM ejectornya Kalau SIM ejectornya sih sama aja ya Kayak HP-HP Oppo yang lain Bentuknya melonjong kayak gini Jadi ya nggak ada yang banyak bisa dibahas Terus di sini ada charger Yang di sininya ada warna hijau-hijau gitu Oke Di sini kecepatan nge-charge-nya 5V 4A Buset Beneran Ya beneran Outputnya 5V 4A gitu Oke Terus di sini ada Earphone yang mirip banget sama Airpods Punya Apple udah biasa Terus di sini ada Kabel datanya buat nge-charge HP ini Ini kalau ada VOOC nggak ya? Saya agak lupa Kayaknya Ada VOOC Ada VOOC fast charging yang super VOOC itu yang Punya Lamborghini Jadi wajar aja itu 5V 4A 20W Kenceng banget Jadi buat Urusan kecepatan nge-charge Nggak usah diraguin lagi sih kalau Teknologi VOOC ini Yah gitu lah kita Seperti biasa Karena ini adalah Unboxing HP yang populer Seperti biasa ada tradisi Minum dulu Oke Sekarang kita lanjut Ke HPnya Ini biasa kalau ada minum-minum kayak gini Biasa calon-calon trending gitu sih Entahlah kayaknya Ada 5 video Terus kalau ada yang kayak ginian Biasanya masuk trending Udah 4 kali kalau nggak salah Saya semoga video ini juga bisa kayak gitu Tapi kalau nggak ya Ya udah Kita hidupin Ini warnanya Glacier Blue ya Oke Jadi kalau kita ngomongin spesifikasi sih Dengan harga 13 juta Kalau harga retailnya 13,5 juta HP ini memang udah masuk kelas flagship banget sih Dia spesifikasinya chipsetnya Snapdragon 845 RAM-nya kayak tadi 8GB Memory internalnya Uh cepet banget udah masuk sini Memory internalnya Ini pelangi karena ada filter ini kali ya Ada ya Jadi kita lepas dulu aja filternya Oke jadi kita lanjut lagi Ini udah dikendorin sedikit filter lensanya Jadi buat yang belum tahu Ini namanya filter CPL Ini namanya filter CPL Fungsinya buat ngegelepin layar HP atau buat apa Tapi kalau keadaannya lagi nggak bener Dia bakal ngasih efek pelangi kayak gini Jadi begitulah ini salah satu alat yang saya pakai Tapi buat sekarang nggak terlalu kepake Oke jadi kita lepasin aja Dia kita jadi harus kurangin sedikit tingkat kecerahan kameranya Dan kita lanjut aja Jadi disini buat ngelanjutin topik yang tadi Yaitu soal topik spesifikasinya Oppo Find X ini dia pakenya chipset Snapdragon 845 RAM-nya 8GB Memory internal 256GB Yang nggak bisa diperluas pakai kartu microSD lagi Karena ya gimana ya Ini aja slot kartu microSD nya memang sekecil ini Awalnya saya bingung Ini kan kalau dicabut kayak gini Ini satu slot doang Ini slot SIM 2 Kalau kita baca tulisan yang ada disini Terus nggak ada lagi Apa slot SIM nya Jadi disini kalau mau tahu Slot SIM satunya ada di sebaliknya Jadi ya begitulah Buat tempat kartu microSD Micro SIM aja dia udah sekecil ini Apalagi buat kartu microSD kan Sementara di sebelah kiri kita bakal nemuin tombol volume Di sebelah atas ada Mikrofon sama sensor inframerah Terus disini ada tombol power Dan dibawahnya ada Speaker plus Slot USB type C Jadi nggak ada headphone jack Dan dia juga nggak water resistant Itu aja sih Jadi kita langsung Skip 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 aja Sambil Pasangin fastcode face dan fastcode Kita skip aja kalau Soal kecepatan baca Mukanya dia Kenceng banget sesuai yang Udah kita bahas di video hands on kemaren Uh color OS 5 Dan udah Kelar Proses Setupnya Jadi memang cepet banget sih Sekarang kita langsung coba pasangin aja Casingnya Yang baru pertama kali saya pegang Ke HPnya Uh Atau pasangin HPnya ke casingnya Sama aja Kebalik juga Nggak masalah Disini Hmm Oke Kayak gini sih Hmm Agak aneh nggak Hmm Kayak gini Ini ngepas banget sama lekukannya Kayak gini Terus Di bawah sini Oh ya ini warna Glacier Blue Di bawah sini juga Nggak ada dikasih penghalang gitu Mungkin karena udah tanggung kali ya Ini bisa dikeluar masukin Terus disini biasanya kita colokin charger Terus disini juga lubang speaker yang kayaknya Nggak mungkin kita halang-halangin Jadi Agak masuk akal sih Dia pakenya kayak gini Walaupun agak aneh Sementara kalau di bagian atas Kalau kita hidupin kameranya Dia bakal kayak gini Jadi Ya Biasa aja sih sebenernya Nggak ada yang Spesial-spesial banget Ini salah satu desain Yang memang keliatan agak aneh Tapi kita bakal kebiasa Dan ini adalah jenis desain yang Menurut saya paling masuk akal sih Dia bikinnya kayak gini Di bagian atas kan kita Nggak mungkin Nggak mungkin kita halangin Karena kameranya mau naik turun Jadi ya Begitulah buat misteri casing Sementara Udah terpecahkan Sementara buat misteri satu lagi Yang banyak banget diomongin orang Yaitu misteri soal kayak gini Ini saya Coba nggak pakai casingnya Ini saya bengkokinnya Coba bengkokinnya sih Pelan-pelan aja sih Tapi kalo misalnya Dengan sepenuh hati sih Saya nggak berani juga Lagipulah siapa juga kan yang Mau bengkokin bener-bener Keras gitu Jadi Gitu ya Terus satu lagi Agak sedikit Ya gitu deh Gini gini Kalau ini kerupuk Pasti udah patah dari sananya sih Atau kalau misalnya ini gak kuat ya pasti Ya Kalau buat Tekanan yang biasa sih Aman-aman aja sih tapi kalau memang kita paksain banget Ya pasti bahaya juga Misalnya kalau buat didudukin Kalau kita taruh kantong celana di bagian belakang Mungkin itu bakal saya tes Lebih lanjut di video review karena Gak mungkin saya tes disini Jadi kita langsung lanjut ke kameranya Ya masih berfungsi dengan baik Walaupun udah ditekuk kayak tadi Kalau mau dikasih gambaran sih Kira-kira tekanan saya kayak gini sih Kayak gini Ya begitulah Jadi kita langsung lanjut ke menu biasa waktu unboxing Yaitu tes kamera Sekarang kita tes ini dulu Oke Start Terus Tes kameranya ini kotak Panex Start Satu lagi Kayu Kayu aja Oh ini aja deh Oh Si langganan yang iju-iju ini Start Start Oke Jadi Kayaknya gitu aja dulu Salah satu bagian yang paling Saya pengen tau sih memang bagian ininya sih Bagian nekuk-nekuk ininya Soalnya Banyak banget diomongin oleh Penonton Ini OPPO kok Bener-bener ringkih gitu Pas dites oleh Jerry Rick Everything Kok langsung bengkok banget Langsung rusak gitu layarnya Tapi Mungkin karena badan dia gede Dan badan saya kurang gede Jadi hasilnya beda ya Kalau misalnya Saya mau niatin banget pun Memang meniat buat ngebengkokin Harusnya bisa juga Tapi HP lain juga harusnya kayak gitu sih Cuma ya begitulah Kita gak tau Dia sekuat apa bengkokinnya Kalau buat Dengan kekuatan yang Masuk akal Masih agak hati-hati gini Gak ada niat rusakin sih Ya Aman-aman aja Dan Kalau penggunaan kita sehari-hari Pasti Memang gak bakal ada niat rusakin juga kan Jadi ya begitulah Kalau buat pemakaian sehari-hari yang wajar Saya rasa bakal aman-aman aja Demikian Video unboxing buat OPPO Find X Ditungin aja video reviewnya Like kalau anda suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka Dan Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Di bawah pasti udah banyak banget sih Comment first Atau komen yang nonton Doang beli kagak Ya Tapi saya suka sih komen-komen kayak gitu Soalnya kalau Yang nonton cuma yang pengen beli doang Pasti video unboxing ini cuma Seratusan doang yang nonton Jadi begitulah Thank you buat yang udah nonton Sampai detik ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk Ya turun Ya Ya turun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya